yo guys selalu ketemu lagi di youtube channel gue simon rama youtuber pendatang baru yang sudah tidak asing lagi di dunia fitness and healthy lifestyle nah guys sesuai yang udah ditemui-temui guys request dari kalian yaitu gue akan bikin video kerokan guys kebetulan gue lagi nyenak badan gue udah masuk angin nah ada request juga yang pengen gue disuruh seluruh tubuh nah jangan nanti gue akan kerokan seluruh tubuh guys plus bagian ketiak nah bagian yang ketiak bulu itu kan banyak burunya guys Nah itu harus dicukur dulu nah gua akan melakukan untuk belum live langsung aja gua akan mulai cukur bulunya oke oke jangan skip videonya guys tonton sampai habis oke let's go oke nah gua udah siapin ini foam ya yang request subscriber gua bilang gua disuruh waxing gua nggak waxing guys nah gua biasanya cukur bulu kumis dan juga bulu jenggot dengan menggunakan pencukur jenggot seperti ini biasa ya ya sama foam ini biar nggak lecet gitu nah gua biasanya nggak pernah mencukur ketek gua nah ini karena special request dari subscriber gua dia mohon-mohon untuk gua disuruh cukur buang ketek gua padahal nanti bisa sah biar nunggu bisa hilang hehehe bercanda guys oke pas kayaknya gua mulai ini gua pasang protein tuh keteknya guys langsung ini oke gua akan ratain dulu wah oke langsung ini gua mulai bantai ini nah ini so ngebudikan ya sudah buat kalian yang geli sorry banget ini penempaian dari subscriber gua ini penempaian dari subscriber gua makanya kalo minta dengan yang aneh-aneh gua juga ya jadi sebenernya ngelakuin hal yang sangat aneh buat dia nah tapi menurut gua ini masih tidak menyimpang dari asus ilah jadi makanya mesti gua penuhin oke 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 kelihatan bulu cetak kita musik udah nggak ada bulu cetaknya lagi gua akan memisuh saya milik lihat 安全 ada yang di depusa hahahaha oke aduh aduh Sam udah ya udah ya udah ya udah ya udah ya udah ya oke sekarang yang satunya guys ya udah ya udah ya sudoku Ok ungg seinem konyol Hai oke benar-benar pensiاذ Walaupun enggak sadut persen musuh banget 氓 kaya Hai habis deh sekarang kalau kita nanti keringkan udah bisa kita sekarang kita lanjut ke kerokan full body oke guys let's go nah yang merikin gua kali ini adalah tepat pada Marija nih lanjutan dari terapi gua yang sebelumnya terapi yang terakhir yang ketiga yaitu adalah terapi kerokan full body jadi setiap semua ruas akan dikerik depan belakang semuanya sampai akhir-akhir oke let's go jangan lupa mulai dari timur lagi lebih jelas lebih enaknya kalau berdiri kan agak gimana ini Oke ya 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 hai 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 mimpi tadi bisa ceritain kalau sejarahnya kerokan ini menurut ilmu Padi bagaimana Hai kerokan itu awalnya mungkin dari mana gitu dari jauh berusaha kalau kerokan saya mah sejarahnya enggak apa-apa itu udah tradisi dulu ya dari hidup hai 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 itu dari orang-orang jahulu orang zaman dulu ya zaman ya pada waktu ya itu masih punya jandah itu begini Hai jadi orang itu dia memakai balai Hai balai itu balai tadi itu si caca saja bambunya Hai nah di bambu satu di caca saja bukan dipotong bukan diiris bukan di caca-caca sedian di didatarkan nah itu kan terjadi ada ada celah-celah yang sempit ya kan jadi celah-celah yang sempit tadi eh kalau buat tidur ya kan dia akan menjepit gitu dia akan menjepit nah isi itu akan ada bercak warna merah nah itu penuh hemat saya dari situ makanya untuk mendapatkan eh becak merah tadi maka harus dikerik nah itu pendapat saya mas saya dari situ asal mulanya kerokan itu makanya kalau orang tidur di bambu yang sudah di cacah-cacah rapat itu walaupun orang dia masuk masuk angin bangunnya akan seger gitu tapi dengan syarat bambu yang dicacah-cacah gitu bukan bambu yang buat koreng itu yang itu bukan itu jadi bambu satu di di pecah dua terus dicacah-cacah terus diikat datar namanya balek namanya balek apa gitu loh kalau bahasa jawanya kan jaman orang dulu itu sebenarnya itu nggak pernah kerokan seperti sekarang ini karena dia udah tidur di di bangun itu langsung seger kembali di bangu-bangu tadi karena jamannya jaman kasur empuk nah disitulah jadi orang memerlukan kerokan akan lebih banyaknya Jadi kerakan full body itu sebenarnya nggak boleh terlalu sering ya, gitu. Batasnya sebulan paling cepat ya? Atau nggak boleh? Pada waktu kita merasakan bahwa badan kita itu terdapat masuk angin yang tinggi, gitu. Jadi kan nggak kita ukur dengan, oh sebulan, 3 bulan nggak, gitu. Jadi orang itu kalau udah pernah dikerok body, dia kalau ada rasa badan nggak enak pasti inginnya dikerok, gitu. Itu nggak pasti, gitu. Karena apa? Dia merasakan kesempurnaan sampai di urut itu dikerok. Gitu. S S, 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 S. Selamat menikmati Jadi kerokan full body itu baru diketahui kalau kita sudah paham tentang angin duduk Kalau kondisi kita itu angin duduknya tinggi, nah itu baru ada kerokan Kerokannya full body, artinya ke seluruh tubuh Jadi angin yang berdasaran di dalam tubuh kita itu akan mudah keluar kalau dikerok dengan full body atau ke seluruhannya Terima kasih Masuk angin Jelas masuk angin pada ya Sampai jumpa 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 selamat menikmati jadi gara kan orang kalau dikerpul bodi itu manfaatnya juga banyak sekali sebenarnya jadi misalkan kita banyak kolesterol kan terus kita olahraga setelah kita olahraga keringat kita itu akan mudah keluar berjujuran nah disitu ada pemasan di tubuh kita dan itu bisa terkuras dan terkurasnya sesuatu masalah seperti kolesterol atau vaksin toksin itu biasanya keluarnya lewat kotoran baik itu keringat atau pada waktu kita buang air besar oke 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati segera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati juga dollars u-u-u kalau dimaksa tato namanya belum tidak ada orang tato nan nantang saya di buang karek ya emang gak kuat kalau orang tato nan yang sudah saya pegang dia itu sebenarnya lemah badannya orang tato nan itu sebenarnya mayoritas yang saya pegang begitu orang tato nan jadi badannya itu ya dibilangkan aku bisa gitu kurang Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 Nah, guys, aku poterai Terima kasih telah menonton 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 Bulit lemah Terima kasih telah menonton 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 Kalau kamu ngarep-ngarepnya gak ngerti Terhulu hati kerop 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 Terhulu hati kerop